Hai assalamualaikum teman-teman makasih ya udah mengklik video ini hari ini aku masak simple aja balado ayam untuk langkah awalnya ini ada ayam udah dicuci bersih kemudian marinasi menggunakan garam ketumbar bubuk terus kunyit bubuk secukupnya sesuai selera aja ya teman-teman nah di aduknya sambil diremes-remes ya teman-teman biar nanti bumbu marinasinya itu ngeresep ke dalam ayam terus panaskan minyak ini taburi dengan sedikit tepung terigu ya baru itu goreng ayamnya sampai mateng goreng ayamnya juga enggak usah sampai garing-garing banget ya karena nanti kalau garing banget bumbunya itu nggak ngeresep ke dalam ayam lanjut untuk bumbu sambal baladonya ini ada satu on kurang lebih bawang merah 4 siung bawang putih cabe rawit merah cabe merah kalau cabenya sesuaikan aja dengan selera ya terus panaskan air rebus bahan-bahan sambal baladonya sampai nanti hilang bau langunya ya kurang lebih ada lapan menit kalau udah mateng biarkan dulu dingin ya matikan kompornya setelah bahan sambalnya dingin baru ini aku blender aja ya teman-teman biar lebih cepet blendernya juga enggak usah sampai halus-halus banget ya agak-agak kasar jadi nanti tampilannya bikin selera ya minyak bekas goreng ayam tadi kurangin aja ya pakai secukupnya terus ini sambal yang udah di blender tadi tumis sampai nanti bumbu sambalnya itu lebih mateng dan tanah ya biar enggak gampang basi terus ini tambahkan garam kaldu bubuk gula pasir secukupnya sekira-kiranya aja ya temen-temen karena pernah puasa jadi nanti nggak bisa koreksi rasa jadi di kira-kira aja kalau udah sambalnya itu tecium aroma harumnya sambalnya udah mateng dan tanah terakhir baru masukkan ayam gorengnya tadi ya aduk-aduk rata lagi nah Alhamdulillah ya ini sambal balado ayamnya udah mateng siap untuk disajikan teman-teman silakan mencoba ya dengan teknik masak sambal seperti ini jauh lebih enak dari kita masak sambal seperti biasa ya Assalamualaikum Makasih udah mengklik video ini ya hari ini aku masak gulai pedas daun ubi sama jantung pisang ini tuh rasanya enak banget pertama ini aku panaskan air dulu sambil menunggu dia mendidih ini aku peti dulu daun ubi sama jantung pisangnya nanti dibuang kulit kerasnya ya bersihkan jantung pisangnya dibuang aja ya bun kulit yang berwarna merah ini karena bagian kulit yang merah ini dia keras ya bun kalau udah siap dibersihkan enggak usah dipotong-potong dulu biarkan aja dulu nah kalau udah airnya mendidih udah mau dimasukkan jantung pisangnya baru dipotong-potong ya bun biar dia enggak berubah warna jadi hitam terus rebus jantung pisangnya barengan sekalian aja dengan daun ubinya rebus sampai nanti dia empuk ya nggak usah lama-lama kurang lebih 15 menit aja atau 10 menit ya sampai nanti daun ubinya itu dia lembut nah kalau daun ubinya udah lembut kemudian angkat kita tiriskan buang airnya ya bun habis itu dibilas lagi pakai air biasa air dingin ya maksudnya nggak usah ada juga air es baru itu dipotongi sesuai dengan selera ya lanjut untuk bumbunya ini ada kurang lebih 10 siung bawang merah ukurannya ada yang kecil ada yang besar ya tiga siung bawang putih cabe merah dua butir kemiri terus untuk rencana ini aku pakai udang rebon ya kurang lebih ada tiga sendok makan terus ini juga aku pakai ketumbar ama kunyit bubuk nanti masing-masing seprapat bungkus aja terus seri daun salam daun jeruk ya terus ini ada satu bungkus santan instan aku pakai santan instan aja kurang lebih yang ukurannya 6-5 mili ya bun untuk bumbunya ini aku ulek aja ya bunda-bunda kalau mau mau di blender juga bisa ya cuman ini aku lagi seneng pakai ulekan ini kebetulan ini aku dapat hadiah ya ulekan baru ini jadi judulnya Nah kalau nguleknya pakai ini sebentar aja loh bunda-bunda udah semuanya semandik kecara-kecara gitu aja udah halus hai 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 selamat menikmati lanjut masak ini panaskan minyak kurang lebih ada 3 sendok makan ya bunda-bunda terus bumbu yang diulek tadi ditumis sampai nanti dia mateng dan tanah sampai aroma harumnya keluar ya masukkan juga sekalian serai, daun salam, daun jeruk tambahkan perampat bungkus tadi ya kunyit sama ketumbarnya terus perampat bungkus kaldu bubuk atau secukupnya ya sesuai selera aja nah aduk rata baru itu tadi aku lupa ya menambahkan garam pakai garamnya sedikit aja dulu ya bunda-bunda kurang lebih 1 sendok teh karena disini aku juga pakai udang rebon ya di bumbunya tadi udang rebon itu kan senderung juga membawa rasa asin ya jadi hati-hati pakai garamnya nah kalau bumbunya udah mateng dan tanah baru itu tambahkan air untuk kuahnya nanti ya aduk rata masukkan aja sekalian santannya nah kalau santan udah masuk baru itu diaduk rata masak nanti sampai kuahnya itu mendidih ya bunda-bunda kalau kuahnya udah mendidih baru masukkan daun ubi sama jantung pisang yang udah direbus tadi ya masak lagi gak usah terlalu lama karena jantung pisang sama daun ubinya kan udah mateng ya direbus jadi masak sampai dia ngeresep bumbu aja sampai nanti dia kuahnya itu mendidih sempurna nah ini kuahnya udah mendidih sempurna terakhir jangan lupa koreksi rasa ya nah alhamdulillah ini gulai pedas daun ubi sama jantung pisangnya udah mateng ya untuk bunda-bunda silahkan mencoba semoga apa yang aku share ini bermanfaat ya bunda-bunda terima kasih assalamualaikum makasih ya udah mengklik video ini hari ini aku masak semur tahu sama telur ini tuh rasanya enak banget ya masaknya gampang cepet pertama ini tahunya aku goreng dulu sampai setengah garing ya biar nanti hasilnya kenyil-kenyil terus dia lebih gampang ngeresep bumbu ya kalau setengah garing nah seperti ini aja kemudian angkat tiriskan untuk bahan bumbunya ada 7 siung bawang merah 4 siung bawang putih jahe lengkuas 1 butir kemiri 1 butir kemiri terus 1 bungkus rempah kering ya ini juga aku pakai cabai karena yang makan gak ada anak kecil jadi aku tambahkan cabai ya teman-teman untuk bumbunya semua ini aku ulek aja ya terus untuk rempah kering ya ini aku keluarkan cengkeh kapulaga kayu manisnya ya nah merinca sama buah palanya ini aku giling aja sekalian selamat menikmati terus minyak bekas goreng tau tadi kurangi pakai secukupnya aja tumis bumbu semur yang udah dihaluskan tadi ya tumis sampai nanti bumbunya mateng dan tanah sampai aroma harumnya tercium ya terus ini tadi aku kelupaan ya teman-teman tambahkan setengah buah tomat ini tomat yang aku rajang aja lanjut masukkan rempah kering cengkeh kapulaga kayu manis terus daun salam sama daun jeruk ya tambahkan juga seprapat bungkus kaldu bubuk terus setengah bungkus merica bubuk ya nah kalau bumbunya udah tercium aroma harumnya baru itu tambahkan air untuk kuahnya ya terus tambahkan kecap manis kurang lebih kurang lebih ini aku pakai 2 sendok makan nah diaduk-aduk dulu seperti ini ini aku kira-kira aja ya teman-teman nah kayaknya belum terlalu coklat ya jadi aku tuang lagi terus tambahkan 1,4 sendok makan garam pakai garamnya dikit aja ya terus 1 sendok makan gula pasir garamnya pakai dikit aja dulu ya teman-teman karena ini udah pakai kecap nanti pas terakhir koreksi rasa ya kalau kurang bisa ditambah terus masukkan sekalian tahu sama telurnya masak sampai nanti kuahnya itu tinggal nyemek-nyemek ya sampai bumbunya itu ngeresep di tahu nah seperti ini jangan lupa sekali-sekali dibalik-balik ya biar ngeresep bumbunya itu merata nah kalau kuahnya udah nyemek seperti ini jangan lupa koreksi rasa ya terakhir ini aku tambahkan irisan daun bawang ya biar rasanya lebih mantep lagi oseng-oseng sebentar aja sampai daun bawangnya layu nah alhamdulillah ini semur tahu sama telurnya udah mateng ya assalamualaikum teman-teman makasih ya udah mengklik video ini share kegiatanku pagi hari ini ini aku lagi masak menu sarapan sekalian untuk bekal suami kerja ya suami itu hobinya masakan nusantara seperti hari ini teman-teman ini aku masak ayam bumbu bali terus sayurannya tumis kangkung pakai terasi ya ayam bumbu balinya ini enak kali lah teman-teman bumbunya itu ngeresep sampai ke dalam dagingnya ya nah pertama ini aku mau buat bumbu balinya dulu ini bahannya cabai merah bawang merah 3 siung yang agak besar ya terus 5 siung bawang putih 2 butir kemiri jahe lengkuas lengkuasnya mudah jadi aku giling aja terus nanti tambahkan setengah bungkus kunyit bubuk sama ketumbar bubuk ya untuk bumbunya ini aku blender aja teman-teman biar lebih praktis ini aku masukkan aja sekalian kunyit sama ketumbar bubuknya terus untuk biar gampang halusnya ini aku tambahkan sedikit air ya nah lanjut tumis bumbu yang udah dihaluskan tadi tumis bumbunya sampai mateng dan tanah sampai aroma harumnya keluar ya tambahkan daun salam daun jeruk nah ini bumbunya udah harum banget ya teman-teman tandanya dia udah mateng dan tanah terus ini aku tambahkan seprampat bungkus kaldu bubuk terus satu sendok makan kurang lebih garam ya baru itu bisa dimasukkan ayamnya nah diaduk-aduk sampai bumbunya merata di ayamnya masaknya menggunakan api kecil aja teman-teman gak usah diberi air ya nanti biar air kaldu ayamnya keluar sendiri nah kalau bumbunya udah tercampur rata terus ini ditutup ya teman-teman biar lebih cepat matengnya ini aku mohon maaf ya teman-teman habis ditutup tadi kurang lebih 5 menit terus aku buka terus tadi aku tambahkan kurang lebih setengah gelas air untuk proses pematengan ayamnya ya terus habis menambahkan air tadi aku tutup lagi ya teman-teman aku masak lagi sampai kuahnya itu menyusut seperti ini nah ini ayamnya udah mateng ya teman-teman terakhir ini jangan lupa koreksi rasa kalau dirasa udah pas nah alhamdulillah ini ayam bumbu balinya udah mateng nah lanjut ini aku mau tumis kangkung ya bumbunya simple aja ya semua dirajang ini aku pakai sedikit terasi terus bawang merah bawang putih cabai pertama ini yang aku tumis terasi bawang putih sama bawang merahnya tumis sampai benar-benar harum ya ini terasinya sambil dihancur-hancurin teman-teman kalau bawang sama terasinya udah harum baru itu masukkan cabainya ya oseng-oseng sebentar aja cabainya sampai layu udahnya ini tambahkan sedikit air ya terus tambahkan seperampat bungkus kaldu bubuk garam sedikit aja ya karena udah pakai terasi terasi itu kan cenderung dia membawa rasa asin ya udahnya baru itu masukkan kangkungnya masak kangkungnya ini aku sebentar aja teman-teman sampai dia berubah warna aja ya nah seperti ini ini udah mateng ya terus jangan lupa koreksi rasa sampai jumpa Terima kasih.